Halo sahabat youtube, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyembunyikan video di youtube Nah kenapa sih kok harus disembunyikan? Nah terkadang kita kalau buat video itu gak semua pribadi ya, ada juga yang buat re-upload gitu kan Nah kalau belum terkena klaim hak cipta gitu kan Itu kalau kita sudah memenuhi syarat otomatis kita kan khawatir ya Kalau misalkan untuk peninjauannya nanti gak berhasil kok gimana Jadi perlu untuk disembunyikan videonya seperti itu ya Kalau misalkan gak disembunyikan, dihapus gitu kan itu akan mengurangi waktu jam tayangnya seperti itu ya Karena jam tayangnya akan berkurang Kecuali kalau misalkan disembunyikan videonya itu gak akan berkurang Kalau dihapus udah jelas akan berkurang Oke jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya Nah kita perlu masuk ke dashboard channel atau youtube studio ya Langsung aja kalian masuk ke dashboard channel kalian ya guys Nah langsung aja kalian klik menu pertama, menu konten, menu video ya Kita perpisah dulu Nah seperti ini Dan disini kalian pilih aja video mana yang mau kalian privasi gitu kan Yang mau kalian sembunyikan Supaya nanti ketika peninjauan bisa terlewati Intinya bisa lolos gitu ya untuk monetnya Karena video-video yang re-upload tersebut sudah di privasi seperti itu Nah kalian pilih aja ya Ini hanya saya kasih contoh aja Nah saya kasih contoh ini Langsung aja kalian klik judulnya ya Setelah seperti itu kalian Setelah seperti ini langsung aja kalian klik icon pencil Nah disini diperkesi dulu ya Geser ke kanan, kesini Disini diperbesar dulu ada visibilitas Kalian klik Nah disini kan public ya Jadi disini langsung aja kalian klik Nah disini langsung aja kalian klik pribadi Disini kan public ya Jadi pribadi Otomatis yang tau itu hanya kita sendiri Orang lain tidak tau Karena ini sudah di privasi Nah setelah seperti ini Jangan lupa klik selesai Setelah selesai langsung aja kalian geser Dan klik simpan Otomatis Nah langsung klik simpan Otomatis sudah Pribadi Nah seperti ini Dan kita bisa cek ya Ini bisa cek di ytstudio Kita buktikan gitu ya Kalau video tadi Benar-benar sudah Terkunci Jadi hanya kita yang bisa melihat Seperti itu ya Nah seperti ini ya Nah ini lomba tartil Quran TK Tadi sudah Saya privasi Jadi sudah Gembo Gini ya Ada gambar Gembo gitu kan Nah kalau yang masih Apa namanya Public itu kan Gambar seperti ini ya Beda ya Nah kayak gini Caranya sangat mudah sekali Semoga video ini Sangat bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share ke seluruh media Yang kalian punya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye